Selamat menikmati Dalam melakukan kettlebell sumo squat perlu diperhatikan bahwa jangan biarkan tumit terangkat dari step saat Anda berjongkok pemirsa serta lutut yang menaku ke dalam. Lakukan dengan perlahan dan sesuaikan berat kettlebell dengan kemampuan. Posisikan punggung tetap lurus dan jangan sampai melengkung ya. Untuk gerakan pertamanya kita mulai dengan gerakan kettlebell ya. Semua squat kettlebell. Buka kakinya, pas di antara kedua step ini ambil kettlebell ya, jangkat ke atas ya. Posisikan badan tegap, chest up. Pada saat turun kita lakukan gerakan squat. Turun, dorong bokongnya ke belakang, jaga postur bungungnya agar tetap memanjang. Ya nggak bungung seperti ini tapi tegap. Harus tegap? Ya, exhale ya. Pada saat turun inhale, tahan sekitar 2 detik. Rasakan kontraksi ototnya dan naik, exhale. Ya, down and up. Good. Oke. Ya. Nah fokus ototnya untuk di bagian glutes kita. Otot bokong ya. Oke. Siap. Naik. Up. Biar tegap. Oke, untuk megang kettlebellnya fleksibel aja. Yang penting tidak sampai jatuh ya. Oke. Pada saat naik tegap, posturin tegap, berdiri tegap. Squeeze bagian buttnya. Aktifkan juga otot corenya ya. Good. Kita lakukan sebanyak 3 set. Yang dimana satu setnya itu sebanyak 15 repetisi. Rasakan kontraksi ototnya, up. Exhale ya. Oke, good. Oke. Bagaimana? Mau merasa kontraksi ototnya? Rasa. Di paha bagian depan, atas. Ya, depan. Dan di butt bagian belakang. Iya. Oke. Oke. Letakkan bosu bol di lantai agar bagian datar ada di lantai. Ambil posisi push up. Dengan tangan berada di atas permukaan bola, tahan otot inti tubuh dan otot bokong. Turunkan posisi tangan hingga siku berada di bosu seperti posisi plank. Berhenti sebentar, lalu angkat kembali badan ke posisi awal. Jangan lupa luruskan lengan pada puncak gerakan push up. Gerakan berikutnya kita akan melakukan gerakan dengan bosu. Ya, balance bosu. Bosu ini banyak sekali gunanya ya. Bisa dimacem-macemin. Lebih fokus untuk melatih balance dan juga otot core kita. Oke. Serta flexibility. Ya. Posisinya seperti push up. Ya. Seperti ini. Dari bawah dulu posisinya. Squeeze lalu otot bagian core dan juga buttnya ya. Naik ke atas. Up. Ya. Turun. Sama juga. Down. Up. Ya. Squeeze lalu. Turun. Down. Naik ke tangan kanan. Turunnya juga tangan kanan. Ya. Maksimal. Up. And down. Oke. Baru striper naik ke tangan kiri gantian. Turunnya juga tangan kiri. Up. Nggak. Oke. Yuk. Silahkan. Lebih fokus untuk melatih di bagian upper body dan juga otot root. Oke. Dan juga otot lengan. Oke. Naik. Exhale. Baru saturn. Inhale. Ya. Up. Exhale. And inhale. Kita lakukan sebanyak tiga set. Tan kanan 15 repetisi. Tan kiri 15 repetisi. Bagus. Squeeze lalu. Otot butt-nya. Dan juga otot root-nya ya. Core-nya. Good. Ganti tangan ya. Ya. Ganti tangan. Up. Agar seimbang ya. Yes. Lagi. Bagus. Inhale. Up. Exhale. Good. Down. Inhale. Squeeze butt-nya, Kak. Exhale. Oke. Lagi. Down. Oke. Sekali lagi ya. Up. Down. Inhale. Oke. Cukup. Ecolizer back row. Gerakan selanjutnya adalah Ecolizer row. Diawali posisi telentang di antara dua alat Ecolizer. Lalu kedua tangan berpegangan depat dan sejajar dengan dada. Tokuk lutut. Angkat pinggul ke atas dengan bahu dan lutut. Tetap libatkan glutes dan jangan kendur. Lalu kembali ke lantai. Gerakan ini dilakukan sebanyak 15 kali dengan tiga set gerakan. Next berikutnya gerakannya kita melakukan dengan Ecolizer ya. Nama gerakannya back row. Ini sebentar. Agak buka lebih lebar lagi ya. Oke. Seperti ini posisinya. Kakinya. Kenapa? Seperti ini buka kaki selebar pinggang. Tangannya di bar-nya ya. Oke. Segap. Angkat hip-nya dulu ya pertama. Oke. Naik hip-nya. Baru angkat badan kita. Tahan sekitar dua detik baru turun. Pahan-pahan dulu. Squeeze selalu otot perutnya. Dan. Pinggul selalu di atas ya. Selalu diangkat seperti itu. Benar sekali. Bawang nafas. Turun. Tarik nafas. Up. Sip. Oke. Oke. Agak lebih menantang pada latihan kali ini ya. Good. Posisinya buat nyaman dulu. Angkat hip-nya dulu. Ya. Good. Up ya. Chest up. Tahan. Kita lakukan sebanyak. Tiga set. Satu set-nya seperti biasa. Maksimal itu 15 repetisi ya. Oke. Sekali lagi yuk. Up. Tahan. Oke. Cukup. Mulai pada posisi plank didukung dengan kedua tangan dan jari-jari kaki. Tekan ke dalam tangan kiri dan putar tubuh ke arah kanan. Tumpu kaki di atas kaki lain ditambah angkat teban sunbelt seberat 3 kg hingga tangan lurus. Tekan pinggul ke atas saat memanjangkan lengan kanan ke atas kembali ke posisi plank dan ulangi pada bagian lain. Itu yang barusan ekolizer saya terasa banget ya di bagian depan dan kemudian di bagian belakang juga. Sampai ke pinggul. Iya pasti. Terasa banget. Ya seperti itu. Next. Berikutnya kita melakukan berakan side plank ya. Dengan sandbell. Posisinya push up. Seperti ini. Ya. Kakinya boleh rapat, boleh terbuka. Posisinya badannya. Ambil sandbellnya baru ditarik ke atas. Push. Turun nafas, turun mulut. Turun tarik nafas dan duduk. Ambil lagi. Up. Push. Ya. Oke. Inhale. Oke. Tegap. Baru naik. Up. Push. Down. Rasakan kontraksi ototnya di bagian otot samping atau obliknya ya. Up. Squeeze lalu. Down. Oke. Posisi kaki saat tangan. Misalkan tangan yang kiri naik. Posisi kaki boleh dimiringin ya untuk balance ya. Boleh. Gak apa-apa. Oke. Agar lebih maksimal di bagian obliknya. Oke. Saya mulai dengan yang kanan dulu ya. Iya. Gak apa-apa. It's okay. Good. Lebih di-squeeze lagi otot perutnya dan juga batnya ya. Posisinya tangannya lurus. Rasakan juga kontraksi ototnya di bagian upper backnya. Oke. Exhale. Down. Inhale. Setelah kebanyakan sebanyak. Tiga set. Satu setnya. 15. Repetisi ya. Oke. Fokus. Rasakan kontraksi ototnya. Down. Up. Ayo. Pasti bisa. Luar biasa ya. Sekali lagi kita coba kanan dan kiri. Tegap. Down. Dan kirinya. Naik. Oke. Good. Relax. Cukup. Relax dulu. Akan nafasnya ya. Wow. Pemirsa. Lihat saya udah berkeringetan banget. Olahraga kali ini memang agak-agak lebih menantang dari yang sebelumnya. Tapi tentunya setiap minggu akan seperti ini Pemirsa. Ya. Jangan kemana-mana. Masih ada gerakan untuk hari ketiga. Untuk menghindari obesitas Pemirsa. Lakukanlah olahraga seperti latihan yang kita jalani sekarang agar meminimalisir resiko kegemukan. So, be more healthy Pemirsa. Sampai jumpa.